Hai apa kabar ketemu lagi dengan saya Evan Saya akan membahas sekilas tentang market di minggu ini Dan nanti ada beberapa saham hasil explore dari AFL Pertama kita bahas IHSG nya dulu IHSG Jumat ditutup di level 5103.41 itu melemah 0,03% Tipis sedikit di bawah penutupan hari kamisnya Dan candle nya sih lower high lower low ya Artinya sementara ini area 5.160-5.180an ini Masih di respon jadi area resisten Jadi ya sementara yang kita bisa harapkan adalah ekspektasi saya sih Mudah-mudahan minggu depan bikin range sideways aja lah ya Di 5.000an atasnya ya di 5.160-5.180an ini Kalau misalnya bikin range sideways disini sih Saya cukup happy, seneng Dan kalau misalnya ada turun-turun ya Mudah-mudahan area-area ini Kemarin beberapa hari yang lalu Beberapa hari sebelumnya itu Sempet bikin gap 5.058-5.072 dan Masih di respon jadi area support sampai hari Jumat ya Ini pertama kali di respon jadi support itu pada tanggal 13 hari Selasa Terus Jumatnya masih di respon jadi support Mudah-mudahan gak turun lagi dan gak tutup di bawah 5.058an Atau bahkan gak turun ke bawah 5.000 Mudah-mudahan lah ya Selama masih di atas 5.000 Kita masih bisa cari-cari sesuatu yang enak untuk ditradingkan lah rasanya Sekarang kita bahas Jadi ceritanya ini dari hasil explore AFL ini Saya tadi sudah rangkumin Saya tadi sudah rangkumkan beberapa yang akan ada di rekomendasi untuk hari Senin Pertama ada 4 saham yang masuk rekomendasi QT dari tim research QT Pertama ada CTRA Kita bahas ini dulu CTA, CTRA Fraktalnya di 7.90 dan beberapa hari ini Bergerak di inside bar pattern ya Di range inside bar 7.05 atasnya 7.90 Dan kebetulan juga itu dia sideways di atas sini itu Diem di atas sini itu karena juga merespon area 7.85 Sebagai area resisten Jadi Saya rasa itu kalau berhasil breakout 7.90 Ada peluang melanjutkan kenaikannya Kalau kita zoom out ya Di sini tuh ada Nah ini Ini gak pas ya Pas Kira-kira ke 8.60an lah 8.60 Ini berapa ya 8.60 8.65 8.85 Kira-kira di area-area situ Perkiraan area resistennya Jika berhasil breakout area 800an sih ya Kalau misalnya Apa area angka-angka bulatnya disitu Fraktalnya di 7.90 Jadi kalau misalnya mau beli Pertama ya di Kalau breakout 7.90 boleh beli Buat besok Dan itu Loh kok saya Ya gini Dari 7.90 Ke 8.65 itu Ada ruang sekitar 9% Lumayan Nah cut lossnya Kalau turun ke bawah 7.45 dulu aja Oke Yang kedua ada INTP Ya INTP INTP Candle-nya kemarin Membentuk pola outside bar Setelah hari kamisnya ya Berhasil ditutup di atas 1.600 Berhasil breakout area 11.400 11.600 Maksud saya tadi 11.400 11.600 Kemudian Jumatnya itu membentuk Outside bar pattern Jadi ya Bisa dijadikan strategi trading By if break 11.850 Cut lossnya Kalau turun ke bawah 11.375 Dan area resistennya Kemungkinan area resistennya Masih di sekitaran 12.500 12.700 Karena itu juga Kalau kita lihat sekilas ya Area ini masih Area ini sempat beberapa kali Jadi area resisten Jadi rasanya Kalau harga Sampai ke situ lagi Masih berpeluang Jadi area resisten Area-area 12.500 12.700 Ini Dan ada ruang sekitar Dari 11.850 Ke 12.800 Itu ada 5% Lumayan lah Terus Berikutnya Ada PTBA PTBA ini Kemarin Sempat break Fraktal Sempat hari Rabu ya Rabu ditutup di atas 20.40 Kemudian Kamisnya turun Kemudian Jumatnya Ditutup di atas 20.40 lagi Dan Ya jadi Tiga hari ini Jadi sideways ya Ini Bagus sih Saya suka Artinya ini Area 20.70 Harga tertinggi Swing high lah ya Swing high sebelumnya Waktu ini Mulai rebound Mulai rebound Sejak Tanggal 11 September Itu sempat Ada Swing High Di 20.70 Dan Sampai Minggu Ini Itu masih Di respon Jadi area resisten Jadi kalau besok Breakout 20.70 Boleh beli Terutama yang belum punya barang Terus Ya cut lossnya Kalau turun ke bawah 11.95 Iya 11.95 dulu Terus Perkiran area resistennya Itu masih Di sekitar 21.50 21.70 Itu area Yang sempat Di respon Jadi area resisten Waktu Pertengah Juli Dan Akhir Agustus Sampai awal September Ya kira-kira Ya Oke Terus Next Satu lagi SMRA Suma Recon Juga Senin Itu rasanya Fraktalnya Geser ke 6.65 Dari yang sebelumnya Di Sini 5.75 Dia geser Ke 6.65 Kemudian Beberapa hari Belakangan ini 3 hari Belakangan itu Membentuk Range sideways Di 6.20 6.55 Ini akan kelihatan Kalau kita geser Ke hourly Nah ini Kayak gini Membentuk Range sideways Di 6.20 6.65 Strateginya Buat Hari Senin Itu Buy if break 6.65 Jadi Kalau Kalau harganya Naik ke atas 6.65 Boleh dibeli Cut lossnya Di bawah 6.20 Dan perkiran Area resisten Pertama Di kisaran 700 Karena ini Area 700 7.30 Ini masih Berpeluang Jadi area Resisten Tapi kalau Berhasil Breakout Atasnya Lagi Di 800 Lumayan Mudah-mudahan Breakout Kalau kita Lihat Swingnya Ini Mudah-mudahan Sideways Terus Mengarah Ke atas Harapannya Sih Gitu Oke Tapi yang Jelas Area Resisten Yang pertama Di sekitar 770 Oke Itu 4 saham Yang besok Langsung Bisa diperhatikan Langsung Bisa bikin Auto Order Buat Auto Order Buy Maksud saya Kemudian Saya sudah Rangkum Dari beberapa Hasil Explore Ini Semuanya Ada beberapa Saham lain juga Yang bisa diperhatikan Buat Hari Hari-hari Senin Yang pertama Kita bahas P1 Nah P1 Ini Masih Di range Inside bar Pattern 386 406 Gak Saya masukin Ke rekomendasi Karena Sekarang Kemarin Tutupan Hari Jumat Tutupannya Di 392 Dan Fraktal Atasnya Atau Range Inside bar Di 386 406 Kebetulan 406 Jadi Fraktal Juga Itu Dari 392 Ke 406 Itu Lumayan Jadi Kita lihat Besok Dulu Kita lihat Senin Dulu Coba Lihat Dari 392 Ke 406 Itu Ada Berapa Persen 3,5% Ya Mudah-mudahan Berhasil Breakout Kalau Berhasil Breakout Ke atas 406 Ya Boleh Dibeli Kalau Enggak Biarin Dulu Terus Kedua Bull Bull Memang Ya Akumnya Si Nanjak Polumenya Tapi Cenderung Rata Jadi Hati-hati Yang Minat Sama Si Bull Ini Dan Kemudian Area 34388 334 340 Bull Masih Direction Area Resisten Kemudian Candle Membentuk Pola Inside Bar Pattern Dan Hari Jumat Masih Di Range Inside Bar Yang Punya Barang Misalnya Punya Barang Di Harga Bawah Rebound Waktu Di Bawah 300 Itu Bisa Dijagain Pake Trailing Stop Di Bawah 318 Jadi Kalau Turun Ke Bawah 318 Ya Kabur Dulu Sih Gak Apa-apa Kalau Berhasil Breakout 34340 Mungkin Bulletnya Kalau Misalnya Dibulletin Angkanya Itu Ada Peluang Melanjutkan Kenaikan Memang Tapi Perlu Dilihat Hari Senin Dulu Terus SMRA Sudah Boot Bootnya Ini Kemarin Berhasil Meneruskan Kenaikan Sejak Awal Oktober Dan Setelah Ini Kalau Kita Lihat Harga Penutupan Tertinggi Sebelumnya Ini Kan Di 424 Kemudian Di Breakout Waktu Hari Rabu Hari Kamis Berhasil Ditutup Di Atas 424 Lagi Dan Ditutup Di Atas Harga Penutupan Hari Rabu Kemudian Candle Membutuh Inside Bar Pattern Dan Hari Jumat Berhasil Breakout 438 Break Inside Bar Pattern Mudah-mudahan Berhasil Breakout 448 Biar Lancar Mudah-mudahan Sampai 500 Mudah-mudahan Ini trendnya Masih Bagus Apalagi 2 hari Berturut-turut Akumnya Ijo Di atas Average Dan Waktu Naik Di Minggu Ini Itu Volumenya Ikutan Naik Atau Nanjak Naik Volume Increase Ada Akumulasi Ini Bagus Mudah-mudahan Masih Bisa Lanjut Lancar Ke 500 Terus CTRA Sudah Yang TP Sudah Aali Kita coba Lihat Aali Ada Ya Mungkin Terpengaruh Dari Harga CPO Juga Terus Kemarin Sempat Turun Ke bawah 10 8 75 Breakdown Inside Bar Kejadian Pola Inside Bar Ini Terbentuk Di Dekat Area Resisten 11 350 11 5 75 Jadi Mungkin Sebagian Ada Yang Sudah Taking Profit Atau Jualan Waktu Turun Ke bawah 10 8 75 Gak Apa-apa Ya Siapa Tahu Memang Dia Mau Si Alinya Mau Ngisi Range Sideways 9 400 11 500 Dulu Jadi Yang Udah Punya Barang Sabar Dulu Buat Beli Lagi Yang Belum Masih Punya Barang Ya Misalnya Karena Gak Tutup Ke bawah 10 8 75 Jadi Masih Di Hold Ya Kalau Besok Senin Tutup Di bawah 10 8 5 10 8 75 Ya Kabur Dulu Berarti Nanti Akan Beda Cerita Kalau Berhasil Breakout Area 11 500 11 3 Ya 11 500 Hoki Kita Lihat Hoki Kemarin Melanjutkan Berhasil Naik Lagi Melanjutkan Trend Bullish Sejak Kalau kita Zoom Out Sejak Akhir Maret Hoki Ini Masih Bagus Mudah Mudahan Terjaga Trend Bullish Yang Punya Barang Sementara Masih Bisa Di Hold Coba Kita Lihat Di Hourly Ada Inside Bar Pattern Siapa Tau Besok Berhasil Breakout 865 Berarti Ada peluang Melanjutkan Kenaikan Mudah Mudah Lancar Ke900an Terus Kalau Misalnya Turun Ke Bawah 845 Yang Sudah Punya Barang Terutama Di Harga Bawah Waktu Ikutin Waktu Beli Di Ribbon Ribbon Yang Di Area Sini Di Bawah 800 Itu Boleh Boleh Take Profit Dulu Nanti Kalau Misalnya Sudah Koreksi Membal Beli Lagi Terus Apa lagi BDMN BDMN Di video Sebelumnya Sempat Dibahas Kalau Berhasil Breakout 2410 Ada peluang Meneruskan Rebound Sayangnya Kemarin Tidak Ditutup Di Atas 2410 Akumnya Tapi 2 hari Berturut Ini ada Akumulasi Big Playernya Volumenya Juga Minggu Ini Harga Rebound Harga Lanjut Rebound Volumenya Juga Naik Rame Jadi Harga Naik Volume Rame Terus Ada Akumulasi Itu Bagus Yang Sudah Punya Barang Ya Gak Apa Di Hold Dulu Selama Turun Ke Bawah 2330 Disimpen Dulu Terus Yang Belum Punya Barang Gimana Mau Beli Ya Kalau Senin Bikin Higher High Lagi Boleh Terus Harum Harum Ini Juga Kalau Kita Zoom Out Dikit Nah Area Area 1680 1705 Ini Masih Jadi Area Resistensi Dan Kalau Berhasil Breakout Ini Ada Peluang Melanjutkan Bullish Kalau Kita Lihat Sejak Akhir Maret Itu Rebound Dan Kalau Akhir Maret Awal Rebound Kemudian Sampai Sekarang Bisa Dibilang Masih Cenderung Bergerak Di Trend Bullish Tapi Ada Tapinya Volume Di Bitover Cenderung Tipis Nah Ini Average Volumenya Cuman 1 1,7 Juta Lembar Tok Ya Yang Minat Sama Si Harum Agak Hati Hati Ya Karena Volumenya Agak Tipis Terus Kita Geser Ke Banking Kita Lihat BBNI BBNI Ini Saya Suka Chartnya Sebenernya Kenapa Suka Karena Ini kok Ada Fraktalnya Saya Hapus Dulu Nah Kenapa Suka Karena Pertama Area 4400an Ini Masih Jadi Area Support 4400 4300 Masih Jadi Area Support Kemudian Memball Rebound Dan Ya Memang Perkiraan Area Resisten Terdekatnya Di 5000 5050 Kemudian Ini Ada Inside Bar Pattern Di Area 4760 4950 Dan Terbentuknya Ini Sudah Di Atas Garis Moving Moving Average Ini Kemudian Moving Average Sudah Mengarah Ke Atas Terus Akumnya Sudah Mulai Flat Dari Yang Sebelumnya Cenderung Beris Artinya Ada Perubahan Perilaku Dari Si Big Player Memang Ini Tapi Volumenya Ya Dua Hari Belakangan Ini Terus Turun Dari Hari Rabu Ya Mudah Mudahan Berhasil Break On 4950 5000 Si BBNI Biar 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 Enak Bisa Balik Ke Area 5300 Lagi Ini Bisa Dipantau Pantau Si Bang Kok BBNI Maksud Saya Terus Kita Coba Lihat Temennya BBC Candlenya Kemarin Lower High Lower Low Geser Lower High Dan Lower Low Mungkin Masih Koreksi Atau Mungkin Bikin Range Sideways Harapan Saya Bikin Range Sideways Di 28600 Atasnya 29500 Jadi Kalau Kita Lihat Fraktalnya Kebetulan Hari Senin Besok Mestinya Geser Di 29500 Jadi Tanda Untuk Nerusin Rebound Yang Terjadi Sejak Awal Oktober Ini Kalau Berhasil Breakout 29500 Yang Punya Barang Disimpan Dulu Bci Ini Cuman Yang Mau Beli Kita Tunggu Dulu Yang Mau Beli Lagi Atau Mau Beli Baru Karena Udah Dijual Kita Tunggu Dulu Terus BBRI Kita Lihat Bank Rakyat Ini Kemarin Breakdown Inside Bar Hari Kamis Itu Kennel Membentuk Inside Bar Di Rings 3290 3380 Kemudian Jumatnya Turun Dan Tutup Di Bawah 3290 Artinya Sinyal Pullback Artinya Sinyal Pullback Dan Kejadiannya Itu Dideket Area 3440 3500 Yang Kebetulan Ini Area Resisten Terdekat Dan Kalau Ternyata Ini Masih Di Respon Area Ini Masih Belum Berhasil Di Breakout Berarti Ada Kemungkinan Si Bank Rakyat Masih Mau Ngisi Range Sideways D3000 Atasnya 3400 Ya Kalau Mau Beli Dulu Kalau Mau Beli Atau Beli Lagi Atau Nambah Barang Atau Ya Udah Hilang Barang Terus Mau Beli Tunggu Dulu Siapa Tahu Dapat Harga Siapa Tahu Terus BMRI Kita Coba Lihat Bank Mandiri Juga Area 5800an 5775 5825 Ini Masih Di Respon Jadi Area Resisten Candle Hari Jumat Kemarin Lower High Lower Low Pullback Dari Area Resisten Ini Siapa Tahu Masih Masih Mau Nerus Ngisi Range Sideways 55800an Ini Jadi Yang Mau Beli Lagi Mau Buyback Atau Mau Nambah Barang Atau Ya Pokoknya Mau Belilah Sabar Dulu Aja Kita Lihat Si Era Oke Ini Garis Apa Si Era Ini Hari Kamis Itu Candle Membentuk Outside Bar Pattern Di Range Rangenya Di 1635 1695 Kemudian Hari Jumat Masih Di Dalam Range 1635 1695 Ada Dua Skenario Kalau Ternyata Hari Senin Turun Ke bawah 1635 Yang Masih Pegang Barang Dari Bawah Karena Rasanya Pernah Ngajakin Beli Waktu Naik Ke atas 1600 Itu Bisa Jualan Dulu Aja Kalau Turun Ke bawah 1635 Harusnya Masih Cuan Cuan Yang penting Selamat Dan Rugi Dulu Yang penting Selamat Dulu Siapa Tahu Kalau Ternyata Turun Ke bawah 1635 Si Eranya Ini Masih Mau Nerusin Nisi Range Sideways Di 1440 Atau 1500 Kalau Dibuletin Siapa Tahu Masih Mau Nisi Range Sideways 1445 1440 Atasnya Di 1690 Tapi Kalau Ternyata Breakout 1695 Itu Boleh Beli Lagi Boleh Beli Nambah Barang Atau Yang Udah Jualan Boleh Beli Lagi Karena Ada Peluang Lanjut Dan Tes Area 1800 1765 1805 Tuh Era Dipantau Buat Hari Senin Juga Wish Me Luck Wish Me Luck Wish Me Luck Ini Kalau Berhasil Breakout Ini Fraktalnya Kayaknya Disini Nah Berhasil Breakout 368 Ada Peluang Lanjutin Naik Ke 390 Cuman Yang Saya Agak Kurang Suka Itu Swing Higher Low Sebelumnya Kan Di 334 Nah Ini Sudah Pernah Breakdown 334 Jadi Kalau Misalnya Breakout 368 Itu Idealnya Menurut Saya Enggak 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 Berharap Target Yang Terlalu Muluk Di Atas 400 Atau Di Atas High Swing High Sebelumnya 416 Enggak Di Bawah 400 Mau Jualan Dulu Enggak Apa Sih Kalau Ternyata Memang Naik Atas 368 Dan Lanjut Naik Ke Area 390 Kurang lebih Kayak Gitu Terus Indy 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 Ini juga Rasanya Ada peluang Rebound Kalau Berhasil Coba kita Lihat Hourly Ini Fraktal 1010 Breakout 1010 Bagus Dan Kebetulan Dan kebetulan Juga Area 975 Sebelumnya Sempat Jadi Area Resisten Beberapa Kali Sampai Hari Kamis Sempat Break Ke Atas 975 Tapi Ditutup Di Bawah 975 Hari Jumat Baru Berhasil Ditutup Di Atas 975 Untuk Yang Belum Punya Barang Belinya Kita Cari Strategi Trading Di Time Frame Yang Lebih Kecil Di Hourly Entah Itu Di Intraday Pokoknya Entah Itu Di Hourly Di 15 Menit Mungkin Ada Sesuatu Ada Pola Yang Bisa Dimanfaatkan Itu Nanti Bisa Diambil Yang Jelas Ini Masih Ada Mudah Mudah Lancar Ke Atas Seribuan Mungkin Ke Seribu Seratusan Cuman Satu Hal Mirip Dengan Si WIIM Tadi Swing Higher Terakhir Itu Kan Di 915 Ini Ya Terus Kemudian Sempat Ada Swing Low Yang Berhasil Turun Kebawah 915 Ini Saya Agak Kurang Suka Jadi Mungkin Nantinya Jadi Sideways Di Range Agak Besar 830 Atau 850 Atasnya Seribu Seratusan Jadi Yang Mau Beli India Anggap Resisten Di Sekitaran Seribu Seratus Atau Di Bawah Nya Sepuluh Tujuh 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 Gapapa Gitu Tapi Lihat Senin Kalau Masih bisa Lanjut Naik Kalau Nggak Lanjutin Naik Ya Biarin Dulu Aja Terus PTBA Tadi Udah Oke Itu Tadi Beberapa Hasil Explore Saham Dari AFL Dan Sekilas Tentang Market Di Minggu Ini Sampai Sampai Jumpa Di Video Video Kami Berikutnya Happy Weekend Dan Stay Safe Bye Bye Bye